Warga kompleks perumahan Taman Setia Budi Indah atau Tasbih di Kelurahan Asam Kumbang, Medan Selayang, dikejutkan kehadiran tamu tak diundang. Dua ekor buaya berada di selokan paret. Kedua hewan ini lepas dari tempat penangkaran yang dikelola warga Thailand sekitar 500 meter dari perumahan elik ini. Berapa ya bang bang? Bapak. Yang kemama atau ekor? Ini belomangnya ada buaya, bukan pernah ada buaya bialak itu sebenarnya. Enggak nih, teman kukum itu gak lihat katanya. Ini berutu lah kali cin, butuh kok katanya. Untuk mengesir kedua tamu tak diundang itu warga memanggil pawang buaya. Ayam dan burung bangau pun digunakan sebagai umpan untuk memancing kedua buaya itu agar keluar dari kompleks perumahan warga. Tapi ritual sang tawang gagal, hingga akhirnya warga menyiramkan bensin dan menyulut api di paret untuk menghalau kedua buaya. Usaha selama 8 jam, akhirnya membuahkan hasil, satu ekor buaya ditemukan lalu dikembalikan ke tempat penangkaran. Sementara seekor buaya lainnya masih dalam pencarian. Buaya lepas seperti ini sering terjadi saat banjir. Warga berharap pengelola penangkaran buaya lebih seliti agar kejadian serupa tidak termilang. Dari Medan Sumatera Utara, Yoga Syakutra, TV One, mengabarkan.